Kotak amal milik Basnas Oki yang berada di ruang lobi Bupati Oki di Popol, Maling. Kejadian tersebut terjadi saat ada penjagaan di ruangan tersebut. Aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Pemda Ogan Kompring Ilir, sebuah kotak amal milik Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Oki, jadi sasaran maling. Aksi yang terekam kamera CCTV tersebut memperlihatkan dengan jelas seorang pria mengambil dan memindahkan kotak amal tersebut, lalu hendak dibongkar. Wakil Ketua Satu Basnas Kabupaten Oki, Pipin Januar mengatakan, pihak yang menerima informasi tersebut pada Rabu pagi, kotak amal yang sudah ditaruh selama tiga bulan belum dibuka dan direncanakan akan dibuka bersama PJ Sekda dan Bupati Oki. Sebagian umum minta supaya dibuka CCTV dan pahamnya. Itu kejadian itu perkiranya malam atau jam kerja? Kalau diperkirakan itu sekarang malam, karena kita nggak tahu, karena kan ada yang menjaga itu kan. Yang penghimpunan amal, impak seraka dan sakanya itu setiap asal kan mereka di sepatah amal. Hampir sekitar tiga bulan itu belum kita buka. Memang rencana itu kita buka langsung diresmikan permukaannya itu melalui PJ Sekda atau PJ Bupati. Diduga pelaku merupakan orang dalam dikarenakan mengetahui persis lokasi tempat kejadian. Basnas Oki saat ini sudah mengirimkan surat untuk membuka rekaman CCTV tersebut.